Intro Tampak di sudut dermaga kota rebah sampah berserakan seperti botol aqua, plastik, kardus dan coret-coretan dari tangan jahil. Kondisi ini membuat warga tidak mendapatkan kenyamanan di kota rebah sendiri. Bukan itu saja, WC umum di kota rebah tampak corok kurangnya perawatan. Salah satu warga berharap ada kepedulian dari Dinas Parwisata Kota Tanjung Pinang menyediakan jasa kebersihan di kota rebah. Agar kota rebah menjadi bersih dan menarik bagi masyarakat dan turis untuk berkreasi. Banyak sampah di sini Bang ya? Banyak Bang, sampah berserakan. Berserakan Bang. Apa nggak ada pemeliharaan ini Bang? Kurang tahu juga ada dinas terkait, macam kurang lah. Tengok dari pertama saya masuk di situ sampah berserakan tak ada dibersihkan tuh tempat, ini kan tempat sejarah nih. Tempat sejarah Bang ya? Mestinya ada bersih. Bersih Bang ya? Jadi kalau ada yang masuk ke nyaman, ini dari pertama saya masuk, sampah berserakan bekas tanda acara entah apa. Joki warga Tanjung Pinang menuturkan untuk dinas terkait yakni Dinas Parwisata Kota Tanjung Pinang agar mohon dibersihkan sampai di kota rebah karena ini tempat sejarah. Yang menambahkan kota rebah ini adalah tempat sejarah. Jika tidak ada perawatan, bagaimana datangnya pengunjung? Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul, Maborkan.